Aksion nihil Aksion nihil Kembali lagi bersama saya Joseph Samuel di podcastnya LSF Selalu kita kedatangan bintang tamu yang oke banget Dan hari ini netizen, teman-teman sahabat sensor Pasti akan ngerasa kaget Karena narasumbernya kita ini Punya korelasi dengan patih di kerajaan Majapahit zaman dulu Siapa dia? Dia adalah Rudy Gajah Mada Haryanto Tepuk tangannya Mas Rudy, nama panjangnya kan Daniel Rudy Haryanto Tapi di tengah-tengah itu ada nama Gajah Mada Nah jadi netizen, teman-teman sahabat sensor mandiri harus tau gitu ya Beliau ini, ini judul podcast hari ini menarik nih Judul podcast saya dapet dari eksekutif produser judulnya seperti ini Film dokumenter tidak lolos LSF Tapi menang di festival film mancanegara Nah inilah yang, Mas Rudy inilah yang membuatnya Otaknya dibalik film dokumenter apa Nanti kita dengerin ceritanya Tapi boleh gak sih Mas Ceritain dulu, kenapa ada embel-embel nama Gajah Mada Di balik nama Mas Rudy Haryanto tadi Oke, terima kasih Mas Ocep Saya panggil Ocep Ya boleh, boleh, boleh Terima kasih Jadi, awalnya tuh gini Saya tuh, dulu kan saya tumbuh dan besar di Jogja Saya sekolah di sekolah menengah seni rupa Terus rambut saya tuh panjang Oke Segini Jadi kalau di belakang tuh sering dipanggil Mbak gitu Nah, sering saya gulung Jadi, waktu saya masuk IKJ Fakultas Film dan Televisi Kesenian Jakarta Saya tuh gulung Waktu di Ospek, mata seni waktu itu Kakak-kakak kelas saya berteriak Gajah Mada gitu Oh, dari si itu Iya, terus saya ditaruh di panggung Disuruh membacakan Sumpah Palapa Oh, keren Jadi, Amung Siro, Hamukti Palapa gitu Jadi, disitulah saya Nama Gajah Mada Kemudian akrat di kalangan teman-teman IKJ Jadi, setelah darah-setelah darah kita Yang senior-senior Pasti tahu Rudy Gajah Mada Oh iya, Rudy Gajah Mada 98 tuh Oh gitu, IKJ 98 Oh nanti aku udah pertanyaan mengenai IKJ Mas, boleh gak cerita Pertama kali terjun Ke dunia film, dokumenter tuh Gimana sih? Iya, ayah saya itu Pemutera film layar tancap Oke Kepala divisi pemasaran sebuah produk mie instan di Indonesia Dan setiap waktu SMP itu Kalau saya liburan Saya selalu ikut ayah saya untuk keliling Jawa Tengah Memutar film dan memasterkan produk mie instan itu Oh, itu memang strategi dari mie instan itu? Dari salah satu perusahaan mie instan itu Oke, oke Persentuan saya dengan film berawal dari situ Sehingga film Dono Casino Indro, Benjamin, terus kemudian Bagio CS, Darto Helm, terus film Serangan Fajar dan lain-lain Karya-karya sutradara Indonesia itu saya akrab di situ Di lapangan-lapangan kelurahan itu Kemudian karena saya suka lukis Saya sekolah di Jogja Oke Di sekolah menengah seni rupa Tapi saya mikir Menggambar, kan statis ya Saya ingin menggerakkan gambar-gambar Oke Gambarnya bergerak ya Saya hijrah ke Jakarta Karena saya mendengar Dulu di Jogja ada Akademi Seni Drama dan Film Astrafi Di Pasar Ngasem ya Tapi Saya ingin ketemu dengan guru-guru yang hebat-hebat di IKJ gitu Waktu itu Nah saya hijrah ke Jakarta Dan tahun 1998 saya kuliah Ambil fakultas, masuk fakultas film dan televisi Oke, FFTV Iya, dan saya ambil jurusan film Oke Mayor saya adalah dokumenter Oh, jadi memang berangkat dari kuliahnya udah ngambil Kuliahnya ngambil dokumenter Peminatan dokumenter Oke Jadi dari 1998 sampai sekarang saya ngurusin dokumenter Itulah kenapa Oh, oke Mas Kalau menurut seorang Mas Rudy Jadi Ini kan penonton kita ini banyak gen Z-nya nih Mas Banyak Banyak gen Z-nya gitu kan Nah, menurut Mas itu Secara sederhana film dokumenter itu apa sih? Film dokumenter ya Kalau kita bicarakan dari buku Buku, kita buka buku Tentu film dokumenter Pasti ada bedanya dengan film fiksi Pasti Iya kan? Betul Kalau pertanyaan film dokumenter apa itu kan panjang, lebar, luas ya Iya Tapi menurut saya kalau untuk generasi sekarang Generasi Z ya Generasi Y Saya pikir Gampangannya menjelaskan film dokumenter itu adalah Film Yang berbasis dari realitas Oke Mengungkapkan kebenaran Dasarnya realitas Oke Mengungkapkan kebenaran Faktual Yang bisa diverifikasi dan divalidasi Itu aja sebenarnya Itu karya jurnalistik atau bukan? Jurnalistik bisa jadi adalah bagian dari dokumenter Oke Iya Tetapi film dokumenter berdiri sendiri dari sebuah karya jurnalistik Oh Oke Oke Tetapi menarik Bang Ucap kalau kita ngobrolin sekarang ya Karena apakah podcastnya Atta Halilintar itu adalah sebuah dokumenter Bisa jadi jadi dokumenter Apakah vlog itu adalah dokumenter Bisa jadi dokumenter Oke Karena kenapa belum jadi itu masuk ke dalam film dokumenter atau dokumenter Karena belum ada kajian-kajian yang melahirkan teori tentang apakah vlog itu dokumenter atau Reality show itu realitas sosial yang ada di social media sekarang itu dokumenter Belum ada Oh Masih debatable Iya Mas Jadi sebenarnya film dokumenter itu ketika diproduksi dan dikemas gitu Boleh ada unsur dramatisir gak? Iya harus dong Oh tetap harus ada? Iya karena kehidupan kita tadi kan sebenarnya drama ya Drama banget Ada drama kantor Netizen drama banget sih gitu Netizen drama banget Dokumenter kan basicnya kan dari realitas kehidupan manusia sehari-hari Iya Atau kehidupan flora dan fauna sehari-hari ya kan Oke Pasti ada dramanya gitu Oke Nah kita ambil sisi drama itu supaya lebih menarik kan Oke 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 Gitu Kalau anak-anak jaman sekarang kan mungkin mikirnya dokumenter itu kan Kayak film-film perang gitu kan Terus kemudian ya kalau kita kayak nonton channel-channel di luar tuh mungkin tentang binatang Tentang flora fauna Tapi sebenarnya lebih dari itu ya Ada gak film dokumenter yang bahas hal-hal tentang mitos atau horror? Banyak Bisa Bisa masuk kategori itu ya? Dan saya sedang mempersiapkan sebuah film dokumenter yang pendekatannya horror Iya tapi nanti dulu dulu Oh iya 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 Udah kebuka loh saya gak sengaja loh netizen Apa kebuka ini ini pertanyaan dari executive producer nih gitu Ini pertanyaannya agak menggelitik nih mas Ini nih kalau saya compare ya Saya compare film dokumenter sama Mau gue diminum mas? Sambil Biar efeknya bagus ya Harus banget kalau minum kopi begitu ya Biar penata suara juga Mas kalau kita compare ya Saya compare lah saya lah bukan kita Kalau saya compare film dokumenter sama film-film layar lebar yang non-dokumenter gitu ya Bisa gak sih film dokumenter itu mendatangkan keuntungan komersial Seperti film-film hiburan yang ditonton di bioskop, di TV atau di OTT? Mungkin Pernah ada contoh kasus? Yang bukan harus yang mas bikin ya Tapi ya maksudnya orang lain buat yang meledak Tapi keuntungan komersialnya jadinya gede gitu Banyak Kita bisa melihat di masa pandemi kemarin National Geographic, Discovery Channel, dan channel-channel dokumenter Itu mendapatkan revenue yang besar dari penontonnya Oh oke Iya di platform online gitu Ada berapa juta USD mereka dapatkan dari konten-konten dokumenter ya Ketika orang social distancing, orang stay at home, dan orang nonton dokumenter Mereka dapat revue-nya besar Oke Dan banyak platform-platform di online ya Yang kemudian mereka mendapatkan keuntungan besar dari dokumenter Jawaban sederhananya adalah kalau dokumenter tidak menguntungkan atau tidak cuan Tidak mungkin National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet, bahkan channel-channel fashion Misalnya di DC dan lain-lain atau NHK World misalnya bisa stay sampai sekarang Ya karena mostly isinya mereka ya dokumenter ya Mostly mereka dokumenter ya Bahkan ketika mereka, ya contoh kayak salah satu channel, apa ya, History Mereka bahas tentang apakah ada alien di bumi gitu kan Tapi pendekatan dokumenter ya Dan ada banyak negara seperti Belanda misalnya atau Finlandia, Finland, Amerika, Jepang, Korea Yang sebenarnya market dokumenter sudah terjadi di sana gitu Aku tahu pertanyaannya Mas Yosef terkait dengan apakah dokumenter itu bisa memunculkan cuan itu kan karena di Indonesia kan Iya benar, benar, benar Saya penasaran apakah orang yang, saya nggak bilang perusahaan besar ya Seperti PH-PH besar yang kita nonton di TV gitu, enggak Tapi misalnya contoh ada perorangan nih Atau mas gitu ya Saya penasaran adalah bikin film dokumenter itu karena idealismenya melihat potret kehidupan di masyarakat Atau karena bisa berpikir, ya terlepas ada idealisme Oh ini bisa mendatangkan keuntungan gitu kan Layaknya PH-PH bikin film hiburan gitu Jadi kalau film kan hanya ada dua ya Naratif dan non-naratif, fiksi dan dokumenter kan gitu ya Tapi menurut saya semua sekarang dengan teknologi terbaru sekarang Kamera yang nggak ada orangnya aja udah bisa ngoperasi sendiri ya Iya, iya Dengan kecanggihan teknologi sekarang Saya yakin tidak ada bedanya antara dokumenter dengan fiksi Oke Hanya soal metode syuting aja Dan storytellingnya Oke Gitu Kalau kita lihat di Netflix, di berbagai platform Banyak dokumenter-dokumenter di luar negeri yang sudah Udah ini fiksi atau dokumenter ya Karena misalnya Based on True Story Orang bikin dokumenter tentang Apa, Octopus My Teacher misalnya Oke Bagaimana orang bisa bikin Apa, dokumenter tentang Gurita kan Dia berguru sama guritanya gitu Di sebuah perairan gitu Itu, itu menurut saya amazing ya Karena Orang dengan kemampuan teknologi Kamera bawah air Orang dengan kemampuan teknologi sekarang Orang sudah menciptakan real time Dan perekaman Dan kemudian bisa mengeditnya Seperti film fiksi Oke Based on True Story Bisa divalidasi Bisa diverifikasi Kita bisa membuat Rekonstruksi Oke Cerita-cerita epik ya Yang kayak mau cumpahin tadi Gajah Mada dibikin epik Dengan AI dan yang lain-lain gitu kan Menjadi sebuah dokumenter yang Yang seperti fiksi Memungkinkan sebenarnya Makanya Salah satu tokoh dokumenter Amerika Oke Siapa tuh? Namanya Michael Moore Oke Bowling for Columbine Dan yang lain-lain tuh Film yang terkenal Dan dapet kala Oscar Dia pernah Pindah tuh bahwa Udahlah sekarang gak usah perlu Berdebat antara Fiksi atau dokumenter Kalian nonton film aja Dia bilang Kami membuat film Kami bikin Kalian nonton aja udah gitu ya Ya ini film Bukan dokumenter Bukan fiksi Ini film gitu Menarik Kita akan ngobrol-ngobrol Lebih lanjut lagi Nanti sama Mas Rudy Di segmen berikut ya Teman-teman jangan lupa Like Subscribe Sama share channel ini Supaya bermanfaat Buat banyak orang Kita masuk ke segmen berikutnya Action Nihil Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax